Intro Wali Kota Medan, HT Zulmi Eldin, melepas peserta sepeda Nusantara 2018 di jalan Pulau Pinang Medan. Sebanyak 2000 masyarakat maupun komunitas sepeda yang ada di Kota Medan mengikuti event bersepeda yang merupakan ide dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Selain mengajak masyarakat untuk gemar berolahraga, terutama bersepeda, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka untuk mendukung suksesnya ASEAN Games 2018 dan ASEAN Paragames 2018. Pelepasan peserta dilakukan oleh Wali Kota bersama Menpora yang diwakili oleh Asisten Deputi Kevirausahaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, Dr. Andes Imam Gunawan. Wakil Wali Kota Medan, Insinyur Haji Ahyar Nasyution juga ikut serta menggues mengikuti rute yang telah ditetapkan. Tidak hanya di Kota Medan, Kemenpora menggelar sepeda Nusantara di 70 kabupaten atau kota yang terdiri dari 34 provinsi se-Indonesia. Event ini telah digelar sejak 13 Mei 2018 dan akan berakhir pada 18 November 2018 yang akan mendatang. Tema sepeda Nusantara yang diusung masing-masing kabupaten atau kota berbeda-beda. Usai melepas peserta, Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora karena memilih Kota Medan menjadi salah satu tempat digelarnya event sepeda Nusantara 2018. Dikatakannya, pecinta sepeda di ibu kota provinsi Sumatera Utara cukup banyak. Setiap akhir pekan kegiatan sepeda sering digelar. Oleh karenanya, Wali Kota mengatakan penunjukan itu tidak disiasiakan. Wali Kota langsung menginstitusikan kepada organisasi perangkap daerah terkait agar dapat menggelar sepeda Nusantara 2018 dengan sebaik-baiknya. Melalui event ini, Wali Kota berharap semakin meningkatkan gairah masyarakat untuk berolahraga, terutama bersepeda. Pemku Medan juga mengungkapkan tak bosan-bosannya mengajak masyarakat untuk berolahraga melalui Car Free Day setiap minggu pagi di lapangan Merdeka Medan. Sementara itu, asisten deputi kewirausahaan pemuda Kemenpora Imam Gunawan mengatakan, sepeda Nusantara merupakan program olahraga yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengajak masyarakat gemar berolahraga. Tidak hanya bersepeda, masyarakat juga diajak untuk berolahraga lainnya. Di samping mengajak masyarakat berolahraga, kegiatan ini juga digelar untuk mendukung suksesnya ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018, sebab Indonesia menjadi tuan rumah. Untuk itu, mari kita dukung dan sukseskan kedua kegiatan olahraga internasional tersebut. Bagaimana menikmati apa yang telah dianggap oleh komunitas berat untuk bisa kita belajar? Bagaimana kita tahu, olahraga itu olahraga itu olahraga yang dicanangkan untuk kita. Dan kita mengajak juga generasi muda kita untuk terus berolahraga dan bicari segala macam perayaan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih sudah menonton!